Intro Ya, pola tekanan sempat terjadi di hari Jumat Kurang lebih sampai 18.23.90 Namun akhirnya berhasil ribau Bahkan penutupan cenderung berada di zona bulis Dan itu juga menandakan kalau daily chartnya Memberikan kesempatan untuk terjadinya bulis reversal Dengan adanya hanging man ataupun doji kennel Nah, kalau kita lihat dari spesifik pergerakan di grafik keempat Memang kita sedang berhadapan dengan kondisi Dimana ada potensi head and shoulder Untuk pola pendeknya Dan juga adanya inverse head and shoulder untuk pola besarnya Dimana kedua pola tersebut memiliki kesempatan yang sama Atau peluang yang sama untuk mengalami penemusan areal neckline Meskipun kalau kita lihat dari angka Justru areal inverse head and shoulder Masih cukup jauh areal necklinenya di zona 18.60 atau 18.65 Sementara untuk zona head and shoulder sendiri Necklinenya cukup berdekatan yaitu di zona 18.23 atau 18.25 Besis dengan areal yang kemarin sempat disentuh atau bahkan sempat ditembus terlebih dulu Tapi, ternyata kita masih membutuhkan aspek penting lainnya Dimana pekan ini sangat yang menentukan adalah FOMC Minutes Yang sangat dinantikan oleh para plako pasar Tentunya, menjelang akhir tahun Semua bank setelah akan disoroti terkait dengan kebijakan moneter yang akan diemban Meskipun, FED beberapa waktu lalu Bahkan berkali-kali sempat memberikan pertunjuk bahwasannya mereka belum selesai Artinya disini adalah kebijakan moneter terkait dengan kebijakan suku bunga rendah Lalu kemudian pelonggaran moneter belum juga ditandai dengan adanya atau rencana untuk kenaikan suku bunga Lalu kemudian disoroti dengan vaksin yang sudah mulai beredar Juga ternyata bagi mereka ini belum berarti bahwasannya pandemi sudah selesai Karena tentunya kebijakan moneter masih tetap diperlukan Dan juga dukungan fiskal masih tetap diperlukan Tapi lagi-lagi, kebijakan fiskal yang dinantikan oleh para plako pasar Sampai saat ini tidak terwujud dengan adanya konflik yang tidak berkesudahan di Sena Tentunya Sena prioritas McConnell mengatakan bahwasannya mereka hanya mengizinkan sekitar 500 atau bahkan 600 bilion USD Sementara kelompok bipartisan sendiri sudah mengatakan mendukung di kisaran 908 bilion Yang mana areal tersebut adalah relatif dekat dengan apa yang disampaikan atau diajukan oleh Partai Demokrat Tentunya ini akan sangat menarik dan juga sangat krusial Karena di pekan depan tentunya mereka sudah memasuki masa libur natal So kita akan lihat technical view untuk kali ini Dimana relatif sepi data saya rasa yang akan memungkinkan adalah side wave Tapi juga pola tekanan tetap terbuka dan pola bullish pun juga relatif terbuka Dan satu hal yang menarik adalah daily chart Saat kita menantikan elite wave untuk kemungkinan potensi wave ketiga Ternyata kalau kita perhatikan lebih spesifik secara grafik pola pergerakan dalam 1 atau 2 bulan terakhir Terutama saya melihat ternyata potensi inverse attentional bukan hanya ditemukan di grafik H4 Melainkan juga di grafik daily chart Kita akan lihat technical view untuk kali ini 14 Desember 2020 Irfan untuk Agrodana Senin 14 Desember 2020 per jam 11 lewat 30 menit waktu sebagian barat Indeks dolar atau DXY Kita akan lihat dari sisi technicalnya terlebih dahulu seperti biasa Dan kalau Anda lihat dari areal pergerakan selama 1 pekan terakhir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ya kebetulan secara berturut-turut Baik dia pressure low ataupun spike high Dia cenderung berada di areal yang relatif sama Sama sekali tak bergeming Ini menandakan bahwasannya pasar sedang menantikan clue atau fresh clue atau fresh new clue Terkait dengan kebijakan yang akan diambil sebelum memasuki fase libur natal dan juga tahun baru Nah otomatis untuk hari ini kalau kita lihat dari potensi candlestick di hari Jumat yang lalu Ditutup dengan doji candle Seharusnya hari ini akan terjadi kenaikan Tapi seperti Anda lihat areal gap up yang dilakukan atau dibuka hari ini Membantu gapnya lalu kemudian dia mengalami penurunan Nah apakah ini hanya menutupi gap sementara Lalu kemudian akan reverse lagi menjadi bullish Atau memang akan kembali dalam fase tekanan Tapi beberapa waktu lalu juga keadaan doji candle sama sekali tak berpengaruh di dalam pergerakan yang ada di DX Seperti yang Anda lihat disini Ini doji candle tapi pasca bearish seharusnya terjadi bullish ternyata terjadi bearish Lalu kemudian terjadi lagi doji candle Seharusnya dia kembali jadi bullish Justru terjadi tekanan Dan mungkin saja hari ini pun akan relatif sama Ya kalau small triangle bisa saja kita gambarkan disini Jadi kemungkinan potensi pergerakannya akan relatif seperti demikian Ya ini adalah bagian dari small triangle Yang memungkinkan pergerakan akan relatif ditentukan dari pergerakan selanjutnya Lalu kemudian kalau kita lihat dari grafik H4 Maka potensi pergerakan masih dalam zona atau di bawah areal garis kuning Atau trend line kuning Dan juga kemarin kita sudah menggunakan bantuan dari trend channel Yang mana sempat mengalami penurunan berada di luar area Tapi juga sempat spike kembali ke dalam areal tersebut Tapi lagi-lagi areal resisten yang juga ternyata berimpitan atau relatif berada di bawah zona garis kuning Kembali menekankan bawasannya dolar Masih belum berjaya ataupun memiliki daya untuk kembali bangkit Nah ini yang menandakan potensi kenaikan hanya sekedar spike sesaat Areal 90.90 saya rasa sangat wajar Lalu kemudian nantinya penentu tetap di areal garis kuning Maupun areal trend channel Yang paling tinggi adalah areal resisten dari trend channel tersebut Dan selama itu tidak berhasil ditembus atau digapai Maka potensi tekanannya akan kembali terjadi Dengan areal support 90.50 saya rasa akan menjadi penentu kembali Kalau ternyata dia cukup kuat maka akan terjadi pantulan Sampai mendesak areal garis kuning tersebut Dan akhirnya terjadi perpecahan ataupun breakout dari areal garis kuning tersebut Kemudian di grafik A1 Areal kenaikan ataupun penurunan juga relatif sama Tergambarkan dengan potensi atau pola trend channel Yang berupa garis datar seperti ini Ini menunjukkan apa yang sempat tadi kita kupas di daily chart Jadi pergerakannya Anda bisa lihat di sini Resisten, support, resisten, support Ya dia sama sekali kita bergeming dan bahkan bergerak hanya berada di zona Atau di pertengahan zona tersebut Jadi ini akan menjadi penentu dan sangat menegangkan memang Tapi selama tidak ada berita yang terlampau bomba asis Maka ini akan sulit mengalami tekanan di luar areal support Maupun dorongan untuk di luar areal resisten Namun apapun bisa terjadi kita lihat untuk bergerakan selanjutnya Channical View Gold 14 Desember 2020 Per jam 11.37 menit waktu di Sobat Barat High 18.39.50 dan low 18.34.10 Sementara running price berada di 18.34.80 Oke, faktor tekanan kembali terjadi Kalau kita sedikit review dengan apa yang terjadi di hari Jumat Ya dia sempat kembali tertekan bahkan menyentuh 18.23.90 Ini artinya lebih rendah dari apa yang sempat tercipta di hari Ya di hari Kamis ya Tanggal 10 Desember dengan arat rendah 18.28 Tapi kalau kita lihat dari sini Ini adalah candlestick yang cukup panjang Pertama kali koreksi yang relatif besar Berada di 18.25.20 Artinya kalau kita lihat secara real body ataupun tail Dia tetap bertahan atau tertahan lebih tepatnya di area 61.8% Fibonacci Retestment kita Dili chart yaitu berada di 18.25.00 Tidak jauh dari area tersebut Nah, pertanyaannya adalah apakah dia akan segera Mewujudkan harapan dari elok wave menuju wave ketiga Itu yang masih akan kita nantikan Karena seperti yang Anda lihat Wave kedua sama sekali belum selesai Jadi kalau misalkan wave keduanya ternyata jauh lebih rendah Atau bahkan menyamai area terendah dari wave 1 Atau suspected wave 1 Maka dengan demikian Elliot wave gagal terbentuk Tapi selama dia masih berada at least setengahnya Atau 61.8% dari zona panjang wave 1 Atau yang kita curigai sebagai wave 1 Maka potensi ini masih layak untuk kita nantikan sebagai wave Atau Elliot wave untuk wave ketiga Nah, otomatis kita akan lihat prosesnya dalam 1 atau 2 hari ke depan Berhubung dalam 1 atau 2 hari ke depan Kita akan menemukan hambatan Ataupun bahkan dorongan dari FOMC Minutes Progres untuk stimulus pun Masih akan tetap menjadi catatan utama kita Stimulus fiskal yang masih terhambat di Kongres Sampai saat ini masih cenderung dinantikan Tapi juga masih memberikan isarat suramnya Kerjasama politik di antara mereka Oke, kembali dengan teknikal MA200 kini berada di 1809.80 Kemudian arah resisten 1848 hingga 1852 Seperti biasa Jadi artinya pergerakan akan cenderungannya Support 1825 dan 1809 Lalu resisten 1848 dan 1852 Dan tentunya 1872 akan menjadi penentu Artinya permulaan untuk wave ketiga sendiri Akan ditentukan dengan berhasil tembus apatidanya zona ini Kalau ini berhasil tembus maka otomatis perjalanan selanjutnya untuk elite wave bisa terjadi Kalau kita lihat dari Ya, bentukan yang terakhir ya Kita lihat abaikan yang areal pertama Kita lihat saja dari fokus yang ini Ini kalau kita asumsikan ini swing low-nya Lalu kemudian ini tail Ataupun spike Kemudian ini tertekan Lalu kemudian ini spike kembali Maka bisa diasumsikan ini adalah cikal bakal dari inverse head and shoulder Jadi selain kita menemukannya di grafik keempat Ternyata di grafik daily chat pun Kita memiliki peluang untuk terjadinya inverse head and shoulder Kalau itu yang terjadi Otomatis saya bisa menggunakan areal ini sebagai areal neckline Dimana neckline yang paling menjarab adalah 1863 Jadi selain 1872 Kalaupun misalkan 1872 menjadi tujuan dari awal penentu Wave ketiga berlanjut apa tidak Juga kita bisa ditentukan dari areal neckline 1863 Yang mana ini adalah areal dari inverse head and shoulder di grafik daily chat Sangat menarik untuk dilihat dan juga termasuk penentunya adalah di hari Rabu atau Kamis mendatang Kemudian di grafik hampatnya sendiri Lagi-lagi ya saya ingatkan bahwasannya faktor tekanan dari head and shoulder yang kita curiga di grafik hampat Juga tidak luput ataupun masih belum berkurang Ya kesempatan untuk menjadi head and shoulder masih tetap terbuka Mengingat areal kenaikan kemarin spike meskipun sempat terjadi dua kali Itu juga tidak dengan serta-merta menggagalkan Karena ingat kegagalan adalah kemungkinan potensinya jika bagian right shoulder atau suspected right shoulder-nya Mengimbangi atau setara dengan bagian head Itu baru kita anggap sebagai kegagalan Tapi sampai saat ini areal high-nya di bagian right shoulder sendiri masih belum menemukan kendala Jadi kemungkinan potensinya kita masih akan tetap berimbang antara bearish dan juga bullish Mana yang akan dicapai? Apakah inverse head and shoulder yang lebih besar Lalu kemudian dengan neckline di areal 1867 untuk grafik hampat Sementara di grafik daily tadi kita di 1863 Lalu atau mungkin saja neckline dari head and shoulder yang ada di hujung atau di penghujung gelombang ini Maka 1824 atau 1822 lebih tepatnya akan menjadi areal neckline Sementara kemarin di hari Jumat meskipun dia sempat tertekan 1823 Seperti yang Anda lihat di sini tail-nya Tapi ternyata dia berhasil ditutup kembali di dalam areal tersebut Sehingga kita tidak mengasumsikan bahwa ini sudah tembus Di grafik H1 pun kalau kita lihat areal expanding wedge ataupun expanding triangle Ini juga masih memberikan harapan Karena seperti yang Anda lihat di sini tail-nya cukup panjang Tapi berhasil tutup di atas Dan kali ini sepertinya ini dengan mudahnya akan didobrak ya Akan di break out lalu kemudian bisa saja menjadi areal penurunan yang relatif lebih dalam Jadi bullish versus bearish-nya masih cenderungannya memiliki daya yang relatif sama Tapi untuk hari ini saran atau rekomendasi kami adalah silakan melakukan buy on deep Kurang lebih di kisaran 1834.40 ataupun 1836.00 Dengan target pertama adalah 1840.50 Dan target kedua adalah 1846.00 Stop loss gunakan di 1827.00 Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda Irpan untuk agrodaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.